Tentu yang terhormat, Bapak Wakil Ketua yang hadir, Pak Zainuddin Amali, Ibu Wakil Ketua, Ibu Ratu Tisa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir, mengadakan rapat mendadak pada hari Senin 28 Agustus 2023. Yang dihadiri Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Direktur Teknik PSSI Indra Sapri, Manajer Timnas Indonesia Andri Irawan dan juga Shin Taeyong. Rapat tersebut membahas perihal mengenai tuntutan netizen yakni menuntut PSSI agar keluar dari AFF dan bergabung dengan federasi lain. Langkah awal, PSSI mengirim surat protes ke AFF terkait kecurangan-kecurangan yang merugikan Timnas Indonesia di viala AFF beberapa hari yang lalu. Menurut Ketua PSSI Erick Thohir, Timnas U23 setidaknya sudah lima kali dirugikan wasit di piala U23 yang berlangsung di Thailand tersebut. PSSI melihat ada lima kesalahan fatal yang dilakukan wasit. Namun, PSSI tidak menuduh. Tapi kita yakin semua ini sesuai fakta di lapangan, kata Erick Thohir. Selain itu, Erick juga menyebut apa yang sudah terjadi di final saat Indonesia berhadapan dengan Vietnam sangat melukai perasaan masyarakat Indonesia. Hal inilah yang menjadi dasar kuat PSSI dalam melayangkan surat dasar ke AFF. Di final kemarin, kalau mereka sportif saya tidak masalah dengan hasilnya. Ini terlihat mereka merugikan kita. Ini yang membuat kami terluka. Itu sebabnya saya akan mengirim surat protes resmi kepada AFF agar mereka melakukan investigasi wasit melalui Komite Wasit AFF. Hingga saat ini, banyak netizen Indonesia yang meminta Indonesia agar keluar dari AFF. Karena mereka menganggap ada permainan, ucap Erick Thohir dengan nada serius. Pelatih U23 Shin Taeyong mengaku tersinggung timnya kalah secara tragis dari Vietnam di final viala AFF. Shin Taeyong menuding ada aksi terencana untuk menyingkirkan timnas Indonesia U23 oleh panitia penyelenggara dan official Vietnam. Vietnam memang sepertinya ada main dengan panitia penyelenggara. Oleh karena itu, saya sedikit tersinggung dan tidak senang dengan hasil ini, kata Shin Taeyong. Kita bisa melihat beberapa kali para pemain Vietnam melakukan tackle dan pukulan keras kepada pemain timnas U23. Tapi dibiarkan imbuhnya. Itu tidak adil. Jadi saya ingin semua orang melakukan tinjauan pertandingan hari ini. Apakah wasit mengambil keputusan yang tepat atau tidak, dot, saya sangat malu. Lanjutnya. Diselain sisi Kapala Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji dengan terang-terangan mendesak Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk pertimbangkan keikut sertaan timnas Indonesia di piala AFF di masa mendatang, Sumarji mengaku ada sejumlah catatan kritis untuk piala AFFU 23 kali ini. Kalau wasit, jujur saja kemarin ada beberapa hal yang mungkin ada catatan dari kita. Itu jujur saja, ujar Sumarji. PSSI perlu evaluasi kembali turnamen AFF ini. Bagaimana keikut sertaan kita di AFF karena wasitnya seperti itu ya? Perlu kita koreksi ke depannya lanjutnya. Sumarji pun sangat menyesalkan bahwa pertandingan final viala AFF itu berlangsung berat sebelah. Pihaknya menegaskan bakal menginjak lanjuti apa yang dilakukan wasit asal Jepang Hiroki Kasahara terhadap timnas U23 Indonesia. Terima kasih telah menonton!